Prilly Latukosina kini tengah jadi sorotan, pasalnya dalam video blog A itu mengungkap kalau ia sudah deket layaknya orang pacaran dengan Aliando. Sayangnya, orang-orang di sekitar Ali seperti fans dan keluarga menentang hubungan spesial yang sudah terjalin 2 tahun ini, karena itulah, Prilly mendadak baper dan curhat di dunia maya. Tak hanya itu, Prilly juga sempat memaki fans fanatik dan keluarga Aliando. Udah 2 tahun deket sama Aliando, tapi gak mau jadian, soalnya fansnya pada ribet, belum lagi keluarga Aliando yang pada kayak anjing. Lagian juga saat ini gue lagi dideketin 3 orang cowok, curhat Prilly didampingi sahabatnya Regri T. Agata, tetapi masih belum mau sih, karena tiga-tiganya kayak masih kaget begitu melihat harga tas gue. Jadi gue pengen dapet cowok yang gak kaget melihat harga tas gue, supaya bisa beliin tas gue yang banyak. Walau bisa jadi Prilly cuma sekedar bergurau atau malah diedit pihak tak bertanggung jawab, para nether langsung menghujat pelantun lagu, kau berubah ini. Mereka semakin yakin karena Prilly memang memaki keluarga Ali dengan sebutan anjing. Keliatannya Prilly panik, begitu tau video TSB beredar, aw video tersebut didelete dan ig, Prilly gembok. Banyak komen-komen di ig, nyai dia delete-delete. Fansnya pun membabi buta bilang video tersebut editan. Pertanyaannya kalau memang editan. Kenapa Prilly gak lapor polisi seperti dulu dia laporin pengedit fotonya? Wuhu kok, seru nether. Emang anjing kok, lo bukan anjing. Kenapa manajemen Prilly repot-repot minta maaf dan mohon-mohon minta video ini dihapus dari Instagramnya? Dalam pesannya, agensi BFF Management memang meminta video tersebut dihapus dari Min. Min mohon maaf sebelumnya, saya mewakili pihak Prilly dan Grite memohon sekali agar bersedia menghapus postingan video tentang Prilly dan Grite. Untuk masalah ini alhamdulillah sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Kami mohon agar situasi tidak bertambah panas dan makin banyak komentar yang menjurus ke bullying. Eh, terima kasih juga sebelumnya kalau Mimin bersedia menghapus ini juga sebagai campukan dan peringatan untuk menjadi lebih baik. Seru BFF Management. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!